Selamat datang ke React Setup, YouTube's favorite show. Di sini kita lihat setup-setup yang kalian semua udah kirim dan kita ludahin. Gue bercanda, tapi kalau ada yang layak diludahin, kita ludahin. Junior Ray kirim ulang kemarin gak di React. Setup biasa dipake buat desain 3D 2D, ngerjain tugas nonton main game. Ulala, wow. Gue baru tau setup laptop bisa colok 2 monitor. By the way, gue masih sakit. Jadi, maaf kalo gue gitu. Keliatannya sih dia foto pake kamera dan terlihat zoom in banget ya. Gue sebenernya lebih pilih untuk foto-foto setup itu foto pake HP aja. Karena bakal lebih luas, jadi kita bisa keliatan semuanya. Kalo ini terlalu zoom in, agak sedikit bingung mau liat yang mana. Rico Shahuda setup meja komputer lesehan di atas kasur. Wow. Liat ini mousepadnya ada satu untuk keyboard doang. Dan satu lagi untuk mouse. Yang sebenernya kalo mousepadnya digeser sedikit ke kanan. Menurut gue sih, mousepadnya yang untuk mouse itu udah gak perlu lagi. Kayak desk mat gue juga hampir semua itu kegeser ke kanan. Supaya gue punya area yang luas di mouse-nya. Karena figur ini nih, udah jelas gak butuh di atas desk mat. Kasur dia jadi tempat duduknya IC. Oh, jadi kalo bangun, tinggal zrup main. That's nice. Ini ada tatakan ekstra untuk PC-nya loh. Keliatannya sih DIY ya. Keren juga. Udah gaming setup ala kadarnya. RAM-nya RGB, gak bisa diatur warnanya karena MOBO-nya gak support sync. Kayaknya dia takut gue ceramahin. Jadinya dia jelasin di paragraf pertama. Mousepad keyboard, mouse. Oh, not bad, not bad. Gue suka ini. Semua yang di atas meja dia keliatannya barang-barang yang emang dia butuhin. Kecuali tanaman-tanaman ini untuk mempercantik. Warm, cozy untuk malam-malam. Very nice. Setup PC kelas 3. Kelas, kelas 3 SD. Oh my God. Dia gak kirim apa-apa, by the way. Cuman ada YouTube link ini aja. Gue pikir dia bikinin video setup tour gitu di YouTube-nya. Makanya dia taruh link YouTube doang. Ternyata gak ada. Setup anak SMA yang bentar lagi mau nikah. What? Halo semuanya. Ini gue yang lagi ngedit. Dan gue gak tau kenapa gue baca kuliah jani nikah. Gue baru sadar banget pas gue lagi ngedit sekarang. Dan itu buktilah kalo betapa kentutnya otak gue ini. Jadi kadang-kadang ada hal yang gue ngomong. Jangan terlalu masukin ke hati atau peduliin. Oke? Oke, kita lanjut. Halo bang, ini setup gue. Hasil nabung. Buat ngerjain tugas. Ngegabut dan ngerjain lagu. Sorry agak berantakan. Karena gue kurang ada waktu untuk berisi meja. Apakah dia kekasih anda yang bentar lagi nikah? 16-18 tahun. Are you sure? Are you sure? Lu mau nikah? Kayaknya makin lama judul-judul yang kalian tulis ini makin intimate ya. Pertama, kalian cuma kasih tau kalian kelas berapa. Abis itu mulai ada kasih tau yang umur juga. Sekarang kasih tau bentar lagi mau nikah. KULIAH! Tolong! Gue baca lagi disitu. Dan gue tetep baca nikah. Kalo kalian abis ini unsubscribe, gue ngerti banget. Gue gak bakal kaget kalo nanti kalian tulis semua kisah hidup kalian di title ini. David Leonardo. Setup yang biasa aja tapi nyaman. Ini sih keliatannya bukan meja naik turun ya. Jadi pajangan yang di atas ini jadi terlihat tinggi banget. Kalo ini meja naik turun wajar karena harus naikkan biar ada ruang di atasnya. Cuma kalo ini meja biasa sih mending dibawa turun ke bawah dikit. Biar lebih keliatan seimbang. Selain itu, yes. Ini setup yang nyaman. Albert Fernando. Pojok WFH by Palso. What is that? Salam kenal saya Albert. Nickname sejak main Mike Palso. Usia menjelang kepala 5. Wow! Namun semangat tetap anak muda. Nice. Jadi fans mas OCXT bukan anak SDM lulu. Yes! Oke, masih kosong. Wow! Pojokan. Kelihatan nyaman banget. Dia somehow punya 2 mouse. Ada tablet. Disini yang entah pake casing apa. Kalo gue, gue pakenya casing dari Mills Technologies. Kalian pasti udah tau ini apa. Casing iPad terbaru gue. Yang bisa diputer. 360 derajat. Kuat! Punya magnet. Yang kuat banget. Liat iPad gua gak jatuh walaupun ini berat. Keyboard, trackpad yang pake bluetooth. Dan nyaman banget untuk dipake. Bakal bikin iPad kita serasa kayak laptop. Ditambah dengan finishing metalnya yang halus, seksi, dan dingin di tangan. Bikin ini kerasa kayak barang yang jauh lebih mahal daripada harganya. Kalo kalian pake iPad Pro 11 inch. Coba cek casing dari Mills Technologies. Mantap! Gue suka sih ini. Gue suka tempat yang setup yang kayak di pojokan kecil gitu doang. Kayak gini sekarang. Dan ya, ditutupi dengan 3 sisi tembok gitu. Kerasa kayak privacy-nya lebih ada gitu. Randy Sojanto. Simple setup. Cuman 1 foto. Jarang-jarang nih orang-orang yang kirim 1 foto doang. Coba kita lihat. Oh! Actually not bad. Not bad. Ini lampu apa ini kok? Mantep banget kayaknya. Laptopnya terlihat seksi. Wow. Omen. HP Omen ya. Apa ini? Ini yang keluar asap-asap gitu bukan? I need this. I need this in my life. Kok suka ini? Simple. Mungkin gue bakal ganti keyboard-nya dan mouse-nya juga. Tapi kalo dia bukan orang keyboard, ya gak apa juga. Dan di Maulana. Setup perjuangan. Izin mau kirim setup perjuangan ini. Kenapa disebut perjuangan? Karena ini dari alat seadanya dan beli alat ini dari hasil gambar dari HP. Wow! Good job! Good job! Note. Gordon-nya dipilih emak. Terima kasih infonya. Wait. Ini dipotong. Mejanya. Dipotong buat PC-nya bisa masuk. Itu antara Genius atau... Genius. Genius. Dia ada laptop juga di sisi kiri. Ada monitor. Pakai sesuatu. Kayaknya pakai tas. Apa ini? Untuk sebagai monitorizer. Oh ini gambaran dia. Ini Gordon legendaris yang dia ngomongin tadi. Teksturnya love. My man. It's okay. Oke? Kita cowok. Gue tau. Tapi terkadang mungkin kita punya barang-barang yang agak sedikit berbau cewek. Gue pribadi punya pengalaman yang sama juga. Jadi gak apa-apa. No shame. No shame. Setup bocil RGB. Bikin geli. Gue tau lu benci ini. Tapi yaudahlah. Holy Jesus Christ. Lihat deh. Lihat tali ini. Oh my God. Kalau gue datang ke rumahnya. Langsung. Gak banyak pikir. Gue langsung masuk ke kamarnya. Potong. Jadi talinya ini travel dari atas ke belakang meja. Tuh. Sampai bocor-bocor gini lampunya. Dan ke bawah juga. Gila. Setidaknya ada kucing. Jadi gue bisa maafin. Setup anak SD kelas 5. Hehehe. Ruby Gaming. Bukan uang aku. Uang bapak. Fotonya cuma satu. Dan lihat deh. Ini kayak dia mungkin abis nonton video gue gitu kan. Terus dia cari tau. Oh gimana sih cara submit foto setup gitu ya. Dan sebelum tidur dia nyenderan di kasus. Terus foto dari jauh. Terus kirim. Kelar. That's it. That's it. Wait. 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 Oh my God. Orang yang sama. Dia kirim foto satu lagi. Di angle yang berbeda. Oke coba. Pasti ada lagi nih dari dia. Muhammad Ubaid. Kalian lihat. Dia kirim tujuh email. Oke. Dia cuma kirim empat email. Bukan tujuh ya. Tapi karena gue abis lihat tulisan kelas tujuh. Jadi otak gue langsung kayak. Oh. Tujuh. Kalian lihat kan. Otak gue nih. Stupid. Setup laptop murah anak kelas tujuh. No ribet budget empat jutaan doang. Halo bang. Saya ubat. Tapi gak ada apa-apa. Dia kirim email kedua. Halo bang. Nama saya ubat kelas tujuh. Laptop murah. No ribet. Budget empat jutaan doang. Masih gak ada foto. Email ketiga. Halo bang. Saya Ubaid. He he. Sekarang namanya berubah. Masih gak ada foto. Dan akhirnya email keempat. Baru dia kirim foto-fotonya. Pertama dia bilang namanya ubat. Kedua Ubaid. Ketiga Ubay. Wow. Ini mousepadnya entah dari tahun berapa. Lihat logo logitiknya masih yang dulu banget. Setup liburan. Kalau nanya-nanya dapet dari mana hasil berbakti kepada orang tua. Oh my god. Kita sebenarnya bisa bedain ya. Mana RGB yang bagus. Mana yang jelek. Kalau yang kipas ini masih oke. Karena warna RGB-nya itu masih seamless gitu. Dari biru ke bagian agak ungu-ungu. Terus ke merah, ke kuning, ke hijau, ke biru lagi. Dia lumayan halus. Walaupun sebenarnya ini titik-titiknya masih kelihatan. Tapi kalau kayak gini. Dimana ini bener-bener RGB. Bener-bener definisi RGB terjelek sedunia. Gak ada warna di tengah-tengahnya. Kuning, oranye, ungu. Gak ada. Dan lihat. Warna ini bikin gue sakit kepala. Panadol gue abis. Ah! By the way, ini Panadol flu dan batuk. Karena gue memang lagi flu dan batuk ya. Bukan karena gue sakit kepala. Gue gak lebay. Gak ada orang yang sakit kepala. Lihat RGB. Termasuk gue juga. Gue cuman pengen lompat dari jurang aja. Oh my god. Ini dari orang yang sama. Dan dia kirim foto lebih. Foto close up ke RGB-nya. Dan keyboard-nya. Oh my god. Red Dragon. Red Dragon, shame on you, man. Shame on you. Memanipulasikan anak dari kecil dengan barang-barang RGB. Wait, tadi dia umur berapa ya? Oke, dia gak bilang sih dia umur berapa. Tapi gue bakal asumsi kalau dia masih kecil. Dan Red Dragon sudah meracuni otak mereka dengan RGB. Gue gak bisa terima. Muhammad Adi Yaksa. Setup laptop budget. Wow, fotonya mantep. Wow. Very nice. Mantep ini. Fotonya. Color grading-nya. I like it. Oke. Oke. Gue gak sadar ini tadi lampunya ada pattern-nya gitu ya. Gue pikir kayak cuman. Tadi liat dari foto sini tuh kayak. Cuman lampu yang ngegantung doang gitu loh. Dan kita bisa liat jauh banget perkembangannya dari 2022. Di atas ini. Sampai 2023. Tapi Adi Yaksa. Gue harus kasih salut. Ke lu punya foto-foto. Dan color grading-nya. Gue suka banget. Mantap. Setup orang pemalas. Saking malasnya. Dia gak foto sama sekali. Gue suka. Kelas 6 SD pake laptop Aspire 3. Yo. Anak kelas 6. Kenapa pake desk mat seperti ini? Enrico Nanda. Setup PC putih biru. Eww. Freezing. Holy moly. Oh my god. Wow. Gue bukan orang yang suka banget warna putih dan biru dicampur. Tapi ini terlihat mantep. Sangat-sangat mantap. Uh. Lu pake Nikon ya? Ini setau gue 2470 kan? Luffy. Gear 5. Not bad. Gue baru aja selesain. One Piece manga-nya. Dan oh my god. Keren banget. Setup anak SMP. Laptol. 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 Dan monitor dikasih sama Ortu karena prestasi. Oke, dude. Lu pinter kita ngerti. Oke. Mantep. Wait. Not mantep. Not mantep. Kita udah established tadi. Kalau RGB. Ada levelnya juga. Ada RGB yang bagus. Ada RGB yang jelek. Dan ini udah level yang paling jelek. Paling-paling-paling jelek. Merah. Oke, ada oranye di sini. Biru. Ijo. Sorry. Otak gue agak kentut. Baru biru. Dan ungu. Oke lah. Ada variasi ya. Setidaknya ada warna kuning, oranye. Abis itu ada ungu. Gak cuman merah, ijo, dan biru. Tapi tetep aja. Jelek. Dan layak ditampol. Malasus. Setup SMP kebelet pengen beli PC. Oh. My. God. Keyboardnya. Makan tempatnya banyak banget. Foxy Gaming. Setup laptop anak kelas 5SD. Gue entah udah berapa banyak liat anak kelas 5SD. Dan yang satu ini, bahkan gue gak berani buka foto-fotonya. Diliat dari thumbnail-nya doang. Ini setup yang oke. Dan you know, sebenernya mantep untuk anak kelas 5SD ya. Tapi, kenapa? Kenapa? Karena aku suka RGB, bang. Kenapa? Karena RGB warna-warni bikin hati senang. Kenapa? RGB nambahin FPS. Oh. Kenapa? Marcelo Tarigan. Setup anak SMP beban keluarga. Well, gue seneng lu sadar. Ada keyboard tapi bikin semak. Semak? Apa itu semak? Tumbuhan seperti perdu. Tetapi lebih kecil dan rendah. Hanya cabang utamanya yang berkayu. Berarti ini maksudnya, dia ada keyboard tapi bikin bertumbuh seperti perdu. Setup digital artist umur 15. Oh my god. Cabut. Cabut kainnya ini. Whatever is this. Kainnya cabut. Gue gak suka sama vibe-nya yang kita dapetin dari ini. Jadi keliatan kotor. Dan gue yakin pasti banyak hal yang lu gak butuhin. Ada what the? Ada piece. Ada pistol. Ada what is this? Ada pipa. Dan what is this? Ini pompa balon bukan? Apa ini? Apa semua ini? Gue gak tau. Ini mousepad. Yang keliatannya udah digigit tikus. Lu tidur. Itu ada tikus di sana pasti. Itu pasti ada tikus hidup di bagian sana. Dan pas lu tidur malem-malem. Dia makanin mousepad lu pelan-pelan. Sampai sekarang udah tinggal segini doang. Oh my god. Ini Barbie. Cuman pengen tau pendapat abang. Well sekarang lu tau pendapat gue apa. Jason Shakir. No subject. Holy moly. Kok kayak familiar ya? Apa udah pernah di review ini? Oh my god. Liat desmatnya. Kawaii. Kucing dan cewek. My favorite. Oh ini Gaptek punya. I see. Raisin cats. Nice. Halo bang. Halo juga. Gambar Squidward. Oh my god. Well tuan-tuan. Dan puan-puan sekalian. Kita punya world record. Untuk orang yang paling muda. Di react setup. Setup bocil kelas 7. Wow. Ini untuk bocil kelas 7. Mantep banget gitu. Kecuali kipasnya. Oh my god. Entah kenapa untuk hari ini. Gue liat banget banyak RGB yang kayak gini. RGB yang super jelek. Tapi selain itu. Selain kipasnya. Ini setup yang udah mantep banget. Untuk anak kelas 7. Wow. Vincent. Setup untuk gaming, kerja, dan kuliah. Oh my god. Wow. Gak ada yang seminimalis ini. Kayaknya. Ini beneran. Liat. Meja yang super luas. Tapi barangnya. Dikit doang di atas. Lagi-lagi lampu RGB ini. Liat deh. Oh my god. Ada dua lagi. Double trouble. Nathan Santoso. Setup music production anak SMA. Sejauh ini sih dari semua orang yang punya setup music production gitu ya. Rata-rata sih pada keren semua. Bukan rata-rata. Akhirnya semuanya sih. Nice. Selalu ada piano di bawah ya. Itu karakteristik utama dari sebuah setup musik. Itu pasti ada piano di bawahnya. Very nice. Banyak banget barang loh. Tapi bisa dipikin tetap rapi sama dia. Mantap. Wow. Oh my god. Ada drum. Satu pertanyaan aja. Ini akustiknya emangnya cukup ya. Cuman. Satu, dua, tiga, empat. Di ceilingnya semua kosong gitu. Apakah cukup untuk music production? Saya tak bocil kelas 5. Oh my god. Ini. Different kind of. Ini level RGB-nya. Udah melampaui pikiran gue. Kita punya red di sini. Kita punya blue di sana. Dan kita punya green di bawah mejanya. Kalian lihat. RGB udah meracuni. Ini anak-anak kelas 5 SD. Gue takutnya nanti mereka udah gede. Menikah. Punya anak tiga. Dan namanya RGB. Nope. Nope. Mending alien datang aja. Dibanding dunia kita nanti dijajah oleh anak-anak RGB. Setup settingan suram. Wow. Oh my god. Eh. Gue agak goosebump. Vibenya horror. Banget. Entah kenapa. Padahal gak serem loh. Ini nyaman bahkan sebenarnya. Iya kenapa suram ya. Kayaknya karena orang ini sih. Izin masuk YouTube kok. Perjalanan setup ini terbagi dari tiga fase. Satu. Fase pindah ngerantau. Kayaknya ini fase yang pertama. Masih ngerantau. I see. Ada videonya juga. Fase dua. Udah dapet gaji. Dan kayaknya seperti inilah. Fase kedua. Mantap. Mantap. Dan fase tiga udah dapet gaji. Dan bisa nabung. Dari seperti ini. Ke. Seperti ini. God. Damn it. Oh my god. So good. Damn. I like this. Dan yang gue suka tuh. Kita bisa lihat kalau. Sebenarnya barang-barangnya itu masih sama. Kita punya meja yang ini. Di fase dua. Rak yang satu ini lagi. Dan di fase yang tiga. Walaupun ini terlihat beda jauh banget ya. Tapi kita bisa lihat. Ini masih meja yang sama kan. Dan. Raknya juga masih yang sama. Laptop stand. Dan laptopnya juga. Itu. Masih yang sama. Gue. Suka banget sama. Setup ini. Holy moly. Entah kenapa. Wallpapernya. Juga mantep banget. Masuk banget sama setupnya. Dan warnanya. Warna biru. Di sini. Dan sedikit ada warna biru lagi. Di pajangan. Dan di beberapa buku. Dan dia pake. Desmet Oca XT. Wow. By the way. Gue lagi gak tau. Kapan bisa restock lagi ya. Cuman gue lagi berusaha secepatnya. By the way. Cuman pengen bilang. Kalo Desmet Oca XT. Udah restock lagi. Ada yang hitam. Ada yang putih. Bisa cocokin. Sesuai warna setup kalian. Gue bakal taro linknya di bawah. Thank you. Risky. Gue. Salud. Ini mantep banget. Setup bocil. Kelas 6 SD. Keyboard RGB. Hasil nabung. Well. Nah. Gimana yang ngomongnya ya. Kayaknya hasil nabungnya. Sia-sia. Bang. Setup gue lagi diproses. Jadi masih belum jadi. Oke. Kalo udah jadi. Kirim aja lagi. Ini glitch atau? What the fuck is happening? Oh. Andre. Setup nugas plus game tipis-tipis. Wow. Wallpapernya. Not bad. Mantep. Dia nyambung kayak gini. Damn. So clean. Wow. Gue suka yang adem-adem kayak gini. Ini most has seen better days, man. Ini udah lewatin gunung. Lewatin lembah. Nomor 1 sama 7 kayaknya udah minta pensiun sih. No subject. Ini contohnya ya Todd. Hai bang Setup. Anak Minecraft. Di ruang tamu spalnya gak kamar. Dukuk di keset bersuh. Usia 10 tahun. Hasil THR 2022. Lu dapet THR dimana? Lu baru umur 10. Ama nabung terus beli di online. Mouse padnya pake buku bekas. Hang set dibeliin bapak. Oke, coba kita liat ada foto dia main Minecraft. With the boys. Selalu seru. Gue dulu main Minecraft. By the way. Punya server sendiri sama temen-temen. Tapi sekarang udah enggak. Dan kerjaan gue cuma urusin farm doang sih sama mining. Oh my god. Gue jujur aja baru tau si HP bisa colok ke mouse dan keyboard ya. Ini canggih juga ternyata. Tapi ini contohnya ya Todd. Kalau itu nama asli lu. Gue yakin lu pasti bahagia bisa main Minecraft. Dan bisa hangout dengan temen-temen di dalam dunia Minecraft. Dan jangan peduli gue bilang apa soal keyboard RGB lu. Dan kalau bisa sih coba belajar bahasa Indonesia lagi sih. Karena ya. Oke, itu aja dari gue. Semoga ini videonya lebih lama sedikit. Karena banyak dari kalian yang bilang videonya kependekan. Dan harusnya sih dari yang gue liat ini videonya bakal lebih panjang. Terus submit setup-setup kalian. Gue bakal kasih instruksinya di bawah. Dan kalau kalian suka selama video ini. Boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you yang nonton. Bye-bye.